Terima kasih. Magik is alive in the countryside of Indonesia. Many still believe in the spirits and legends that live in the hills of Java. Islam and conservatives dominate the countryside here, but magic and mystics are accepted as a part of everyday life. Subversion has grown from this acceptance of magic, and here in Banyumas, a Drakuin tradition called Lengger was born out of mysticism. Lengger was accepted and even idolized, but today, it's slowly dying after being forced underground by conservatives. Only a few Lengger dancers are left, and a new generation wants to revive this ritual. This is The Drakuins of Java. Today, we're in central Java to meet the last Lengger Drakuin. Bodaria lives here in Plana Village, where she's still idolized as a dance legend. Here we're in the middle of nine hours. Here we're in the middle of nine hours. Doug cause the Is there This is what are you? It's what? Oh, this is for me. Thank you. Masih dandan sendiri, Mbah? Masih dandan sendiri? Ya, istilah. Tegung para telepon. Tegung. Abang-abang lampe. Decades ago, Mbah Daria was actually a teenage boy named Saddam. She ran away from home to this old cemetery, miles away from a village. Here, she fasted and meditated for days, until the spirit of a deadlanger dancer spoke to her. The spirit inhabited her body, and she became a woman. Daria returned to her village with a new name and gender. Kulamong prizatin, darudu depakan kula, masing penembahan, dan ngujung jaduk kebanyin gaji lenggera. Asal indahnya, ikanuh indah sekang, terbaik sehingga kusakan semedah, yang penembahan-penembahan. Zaman anandanya us dinah lenggera. Zaman ku narungana patrup ngo'adisa lisan. ...sana ya, ya karo langes, kaya kulit jame jikalang sentir, nil kaya... ...sini sakan gua kabe... ...pares gua kabe... ...beuncil karo langa rambut gua kan ulang be, kaya kaya... ...gemuyen, kaya kaya... ...ano jenggo kaya lopis... ...ya sana-sana aja ayu, gemuyen mbok... ...tomongnya caranya malah dua bujang kok, bujangnya kek... ...ya, nom-nom mana kek abisan... ...bujangnya sikri pada mati kabe... ...kini namon bapak wong PKI tak, aku liren... ...ya kebanyang mengana deh, ditulis kaya lenggara wong melu PKI... ...kaya kue... ...kue agi presiden Soekar... ...ngapada doku maring durekambang... ...ya, terusan... ...perkaki si ilang... ...ya terus kanggo... ...yang para selamat pinjong kaya... ...yang kuala nalang kati... ...kandutuwa kandutuuncuna padarog... ...kendangari raju... ...kaya kue... Trans people were not always living in the shadows of Indonesia... ...during Dutch colonial rule... ...and the early years of Indonesia... ...trans performers like Modaria were celebrated and idolized... ...but trans people and the lenggara tradition... ...was swept up in the 1960s communist crackdown... ...of General Suharto's regime... ...LGBT rights in Indonesia... ...hasn't made much progress since... ...with recent raids... ...and even canings of gay men... ...the drag roots of lenggara have been shunned... ...women have become the accepted performers... ...but some men still believe in upholding tradition... ...by wearing makeup... ...and performing in drag. Halo, permisi Mas Tora. Halo, Mas Tora ya? Halo, Arzia. Kan banyak foto-foto nikahan. Emang dari kapan, Mas? Saya udah... ...seketar 4 tahunan. Ini dandan sendiri? Dandan sendiri. Tora Dinata... ...is a lengga dancer... ...and wedding planner. His love for drag and dancing... ...has led him to try to revive the tradition. Katanya dulu pas... ...jaman masa penjajahan kan... ...orang-orang Belanda bikin pesta. Nah, pas bikin pesta... ...orang-orang Belanda... ...minta orang pribumi... ...pentas pada malam itu. Zaman dulu kan wanita... ...belum boleh tampil di depan... ...harus di belakang. Nah... ...untuk... ...mensiasati itu... ...anya yang tampil... ...malam itu... ...lelaki yang melakukan... ...tapi didandanin wanita. Mungkin... ...karena... ...melihat cewek kan udah hal biasa... ...melihat cewek dandan gitu kan... ...udah biasa... ...gelihat cantik. Tapi kalau... ...melihat cowok... ...tiba-tiba menjadi cantikan... ...orang... ...surprise gitu ya. Tapi buat mas nggak masalah gitu... ...dibilang cantik. Saya nggak masalah... ...kadang-kadang... ...jujur aja ada sedikit... ...ada sedikit rasa GR juga gitu kan... ...artinya... ...eh wah ternyata... ...dapat penilaian juga gitu kan. Dari keluarga ini? Saya tadinya juga... ...ngumpet-ngumpet. Mereka berpikiran... ...bo... ...masa sih cowok... ...perpenampilan cewek... ...yang pasti itu. Itu orang perkotaan masih... ...masih kayaknya melihat... ...melihat... ...lenggerana itu sesuatu yang... ...kayaknya nggak layak untuk... ...untuk di... ...apa namanya... ...diexpose. Masih sulit kayaknya menerima... ...eksistensi kita gitu. Tora dan his crew of dancers... ...are going to represent their village... ...in a cultural competition tomorrow. Performers from the entire region... ...will be joining. They invited me... ...to see them practice their moves... ...for tomorrow. Ini kostumnya yang bakal dipakai besok. Karena bermain dengan estimasi waktu... ...jadi kita sanggulnya bikin yang praktis... ...tinggal pakai kayak helm. Boleh aku dari belakang maaf ya. Pegang depannya Mbak. Wow. Parangkali Mbak mau mengatakan ya? Kayak apa ya? Jadi... Kepala saya memang di luar... ...ini mas? Di luar... ...ukuran. Jadi nanti bentuknya besok kayak gini. Bagus loh Mbak. Cantik Mbak. Coba saya mau ngacar loh ya. Aca dah dah dekat saya. Jadi kayak mati. Oke. Wow. Jadi kepala saya tuh ya mas ya. Dari kecil. Saya selalu dibilang sama dokter saya. Kepala saya besar. Jadi ini gak mau. Coba Yan pakai Yan. Ini kebetulan punya... ...sanggul punya Rian. Baru pakai ini udah beda ya. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Saya besar mas. Nanti sobek. Sobek. Buat besok. Elastis. Elastis. Kayak Putri Duyung ya? Iya. Ini namanya Rock Duyung. Oh Rock Duyung. Lagi musim sekarang soal. I think they're trying to practice... Tomorrow's Wrangler choreography. And they asked me to do... ...the same thing. But I don't think I could. I'm not sure. I'm not sure. The same thing. I'm not sure. Langsung. Langsung. Terus gimana? Terus. Bebas. Bebas saja. Oh gitu ya udah. Gak bisa. Tapi bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini kayaknya gitu. Oke. Oke. Gue gak bisa man. Aku bisa menang, dan mari kita kembali Ini merupakan seperti yang hanya berlaku untuk mereka Saya merupakan hubungan spiritual yang mengenai yang mengenai seluruh perjalanan Untuk memperbaikan mereka dan mengucapkan dan mengucapkan langit-langit-langit-langit-langit-langit-langit mereka akan datang kembali untuk mengenai penyelamatan mereka Ketika itu mau jogetan di perjalanan itu Saya mengucapkan kalimat Besok kapan ataupun zamannya akan datang di wilayah Baturaden akan ada lenggerlanan dan harus dimandikan di salah satu tanjuran itu Ketika itu, aku bisa menanggalkan Karena dia bilang Aku berada di perjalanan Aku bisa masuk ke dalam Jadi, lebih baik Jadi, lebih baik Jadi, lebih baik 5 minit Untuk menghubungi penyelamatan Kehidupan Untuk di atas Rumah Sekarang Nova Saya berada di kerajaan Passing from previous Lengger dancers Tomorrow's performance with Baturah's chance To carry that torch Today's the day after performance And we're heading downtown To speak with the dancers while they get ready So I'm here in Baturah Den And behind me is the stage Where the Lengger dancers will be performing tonight I don't think it's common for them To see male Lengger performing So it's gonna be the first time after a long time ago How do you feel? Yeah, it's normal There's a little nervous Ada motivasi Ada semangat juga Sekarang baru pertama kali lagi akan ditambahkan lanang ya? Iya, orang justru tidak banyak tahu profesi saya sebagai Lengger Lanang Tugas saya memang sekarang memperkenalkan Eksistensi Lengger Lanang Ya harus diterima dengan positif Harus ada pelurusan sejarah Masyarakat harus tahu bahwa Jikal bakal lengger di Banyumas itu berasal dari orang lanang Bukan wanita sebenarnya Mas sendiri pernah mendapatkan cap atau stigma tertentu gak sih dari masyarakat? Ya cemohan, ada Lah sepoknya macam-macam Sudah berkeluarga? Berkeluarga, saya sudah memiliki anak satu Oh sudah punya anak satu? Iya punya anak satu Dari awalnya memang agak sedikit kurang setuju ya Saya di rumah tetap sebagai kepala keluarga Perpakaian juga layaknya seorang ayah Bagaimana sih seorang ayah Kadang naik ke atap Misalkan genteng yang bocor Terus pada saat saya berkarya harus pegang pinjil alis Membuat alis Bulu mata harus lontik Kan sangat perbedaannya sangat jauh seperti itu Dozens of performers from around the region Are here to compete It feels a bit like a high school for the paranormal Ghosts chat with guards And quints are snapping selfies But the tension is real It's a competition And each group wants to win The performance tells the story of a language transformation A group of men are working the land in the hot sun As they work and grow tired Female spirits appear And possess their bodies A curtain comes up And one by one The men are transformed Into beautiful women Terus bagai Malik lupa ayum deh orang-orang duanya Yang lupa ayum deh orang-orang duanya Begir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton